Saudara sebuah minibus berpenumpang 20 orang terguling di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur pada 19 Mei 2018. Kecelakaan terjadi karena sopir banting setir untuk menghindari tabrakan dengan pengendara motor. Akibat kejadian ini, 3 orang penumpang terluka parah dan belasan penumpang lainnya luka ringan. Sebuah minibus bermuatan 20 orang penumpang terguling saat melintas di jalan Raya Pantura, Karangperanti, Kejamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi saat sopir minibus syukur alam syah banting setir untuk menghindari tabrakan dengan pengendara sepeda motor yang tiba-tiba menyeberang. Namun naas minibus yang membawa 20 karyawan pabrik rokok ini oleng dan terguling ke kiri. Akibat kejadian ini, 3 penumpang minibus yakni Sulihah, Siti Juhairiah dan Sri Nurhaidah mengalami luka parah. Mereka mengalami patah tulang dan remuk akibat terhimpit bodi kendaraan. Ketiga korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sedangkan 17 penumpang lainnya yang menderita luka ringan dialihkan ke mobil angkutan umum lainnya. Insiden ini juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di jalur Pantura. Babu Larifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.